Selamat sore semua, hari ini kita masuk di pertemuan praktikum manajemen jaringan Pertemuan kedua, simulasi jaringan komputer Tetapi nanti kalau cukup ya sama static route Tapi kalau tidak cukup waktunya ya kita masuk di simulasi jaringan komputer dulu Sebelumnya kita masuk paket tracer dulu Kalau pakai paket tracer yang baru ini Daripada kita login, diminta login di akun net takat Lebih baik internetnya dimatikan dulu Nanti setelah terbuka, baru internetnya dihidupkan lagi, tidak masalah Sembari menunggu paket tracernya, ini kita juga buka modul kita Langsung saja, kalau simulasi jaringan komputer Saya kira Anda sudah paham lah bagaimana menggunakan paket tracer Kita langsung membuat topologinya dulu di static route Terus kemudian mungkin pertemuan ke depan kita belajar static route Yang pertama kita pelajari hari ini adalah Bagaimana memberikan IP dengan baik di dalam jaringan Oke Routing sendiri nanti akan di routing ini Routing jaringan ini akan dilakukan di pertemuan berikutnya Sekarang kita buat jaringannya dulu Dan ini berkesinambungan ya Karena pertemuan ke depan Kita akan menggunakan ini lagi Ada dua komputer per jaringannya Dan total jaringannya ini adalah tiga jaringan ya Kok bisa pak? Nah ini satu jaringan Dua jaringan Dan antar router itu juga disebut jaringan IPnya adalah 192.168.1.0 Kita diminta untuk Men-subnetting dulu ya ini Karena static route itu support dengan Classful Artinya static route itu lebih support ke static route Daripada ke VLSM Sorry-sorry Static route itu lebih support ke subnetting IP Classful Daripada VLSM Itu Oke kita buat dulu Topologinya Dua PC Terus Di sini juga dua PC Oke Switch ya Switch Ini juga switch Terus butuh router Ini juga butuh router Oke Sekarang kita hubungkan Dengan cable Pakai yang Pakai yang otomatis saja Karena kabelnya UTP Oke Nah Antar switch Eh sorry-sorry Antar router Kalau ini kan switch ya Ini router Antar router Itu karena datanya besar Tidak mungkin Kita pakai kabel UTP ya Kita harus pakai kabel yang lebih besar Yaitu kabel Kabel serial ya Kabel serial itu ada dua Ini Serial DCE dan DTE Kalau DCE itu tandanya ada jamnya Kalau DTE tidak ada jamnya Nah yang ada jamnya Nanti konfigurasi menggunakan Clock rate Nanti kita akan gunakan clock rate Tetapi kalau di realnya bagaimana Pak kabelnya Jadi kabel itu ya satu ujung Hanya satu Apa Satu Helai kabel Cuma ujungnya beda Gitu Yang ujungnya Cowok Atau Ada apa ya Ada jarum-jarumnya keluar Itu yang disebut DCE Yang ada jamnya ini Tetapi ujung satunya Itu cewek Jadi Jarum-jarumnya ke dalam Gitu Kalau Anda lihat Apa LCD itu LCD ke laptop itu cowok Konektornya Ya Sedangkan Kalau di laptop itu cewek Ya gambarannya seperti itu Daripada Anda pusing Ngapal ke DCE Sama DTE Mending cowok-cewek Lebih mudah Ya kan Cowok itu yang jarumnya keluar Cewek yang jarumnya ke dalam Gitu Oke Sebelum memasang kabel DCE Dan DTE Maka perlu Routernya kita Buka dulu Karena ini kan Masih kosong ya Modulnya masih kosong Kita matikan routernya Kita pasang modul Serial ya Modul serial Nah disini Ada beberapa Modul serial Yang bisa dipakai Ini NIM NIM Min 2T Modulnya NIM Min 2T Kita drag Masuk ke sini Kalau sudah Jangan lupa Dihidupkan lagi Terus berikutnya Juga Sama Ini dimatikan Anda ambil Modul NIM Min 2T Terus anda hidupkan lagi Kalau sudah Berarti Dua router ini Siap untuk Dipasang Kabel Serial Nah kabel serial Usah dua-duanya Satu saja Karena sudah Otomatis Satu ujung cowok Satu ujungnya Jawa Nah kita Mau masukkan Dimana nih Router Jadi Kita masukkan Lubang Dimana Semua lubang Ini kan Modul yang Sudah kita pasang Barusan ya Modul serial Kita Semua pasang Di 010 Disini Kita masukkan Di lubang Mungkin Sama saja 010 Nah Kalau kita Dekatkan Disini Yang atas Ini butuh Diberi clock rate Nanti Yang bawah Tidak usah Oke Sekarang kita bagi Alamat IP Nya adalah Tadi Di modul Adalah 192 168 1.0 Slash 24 Saya beri Caratan dulu Saya tertanya Di Sebentar Saya cari Oh ini Caratan Berapa IP 192 168 1.0 Slash 24 Nah Kalau kita Lihat Disini Tadi Kita Sudah Sepakat Dan Kita Ketahui Bahwa Disini Ada 3 Jaringan 1 2 3 Tidak Mungkin Slash 24 Cukup Untuk 3 Jaringan Slash 24 Itu Hanya Satu Jaringan Karena Apa Slash 24 Kan Default Ya Default Kelas C Sehingga 255 255 255 Yang Dilihat Adalah Oktet Terakhirnya Kan 255 255 255 Belakangnya Adalah 0 Kalau Saya Gambarkan Seperti Sini Ini Slash 24 Default Kelas C Nah Disini Kan 255 Itu Satu Jumlahnya Ada 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Terus Kemudian Sama Saya Kopi Aja Biner Seperti Ini Terus 0 Nah Karena Default Kelas C Slash 24 Berarti Ini Kita Tutup Yang Dilihat Tinggal Ini Tidak Ada Angka 1 Berarti 2 Pangkat 0 2 Pangkat 0 1 Sehingga Slash 24 Mengapa Dijadikan Patokan IP Default Kelas C Karena Menghasilkan Hanya Satu Subnet Sama Dengan Kelas B Kalau Kelas B Seperti Ini Nah Berarti Ini Ditutup Karena Kelas B Default 16 Disini Tidak Ada Angka 1 Berarti 2 Pangkat 0 Sama Sama Kelas B Menghasilkan Slash 16 Juga Hanya Menghasilkan Satu Subnet Karena 2 Pangkat 0 Cuma Hostnya Memang Lebih Banyak Itu Nah Sekarang Kita Kembali Ke Ini Tidak Mungkin Cukup Untuk Kebutuhan 3 Subnet Atau 3 Jaringan Berarti Kita Harus Pinjem Untuk 2 Pangkat Berapa Lebih Besar Sama Dengan 3 Kita Masukkan Apa Rumusnya Subneting 2 Pangkat N Lebih Besar Sama Dengan 3 Jelas Kelihatan 2 Pangkat 2 Lebih Besar Sama Dengan 3 Berarti 4 Lebih Besar Sama Dengan 3 Nah Memenuhi Jelas Memenuhi Pangkat Ini Adalah Bit 1 Yang Dipinjam Karena Disini Tidak ada Min 2 Kalau Min 2 Berarti Kita Nyari Bit 0 Kalau Disini Kita Nyari Bit 1 Pangkat 2 Ini Adalah Pangkat Yang Dipinjam Untuk Apa ya Konfigurasi Subnet Mas Agar Memenuhi Kebutuhan 3 Subnet Tadi Sehingga Dipinjam 2 Berarti Ini Terhapus Nah Seperti Ini Jadinya Ini Berarti Subnet Mas Sudah Bukan Slash 24 Tetapi Jadi Slash 24 Tambah 2 Slash 26 Nah Slash 26 Itu Berarti Ininya Sudah Berubah Subnet Mas Subnet Mas Jadi Anda Belajar Terus Subnet Subnet Karena Kalau Sudah Implementasi Seperti Ini Sudah Tidak Jamannya Lagi Kita Harus Mulai Sengganu Dulu Ya Paling Ngorek Seperti Ini Nah Ini 128 Ini 64 128 Tambah 64 Berarti 192 Artinya Jaringan Ini Ya Jaringan Ini Menghasilkan Subnet Subnet Adalah 2 Pangkat 2 Ini Kan Ditutup Slash 24 Yang Dilihat Adalah Ini Subnet Mengapa Kok Ditutup Default Slash 24 Berarti Yang Dilihat Adalah Ini 2 Pangkat 2 Sama Dengan 4 Subnet Kok Bisa Ya Yang Perlu Diketahui Adalah Di Subnet 1 Itu Menandakan Subnet 0 Itu Menandakan Host Ya Jadi Subnet 2 Pangkat 2 Terus Host Hosenya Adalah 2 Pangkat Sisanya 0 Berapa 6 6 64 Host Terus Karena Dikurangi 2 Apa Dikurangi 2 Dengan NetID Dan BroadcastID Jadi 62 Usable Host Yang Bisa Dipakai Gitu Oke Kita Sudah Pecahkan Ini Terus Kemudian 1 Apa 1 Subnet 64 Berarti Alamat 0 Selalu Gunakan Catatan Untuk Memudahkan Anda Dalam Membaca Jaringan Saya Beri Catatan Disini 1 0 Stres 26 Saya Copy Karena Tadi 1 Subnet Isinya 64 Host Berarti NetID Berikutnya Adalah 64 Karena Hitungan Ke 0 Sampai 65 Itu Jumlah Sorry Hitungan Ke 0 Sampai 63 Jumlahnya Sudah 64 Seperti Kalau Kita Ngitung Mulai Dari 1 Berarti 1 2 3 4 5 Jumlahnya 5 Tapi Kalau Kita Mulai Dari 0 Berarti 0 1 2 3 4 Jumlahnya Juga 5 Karena Dimulai Dari 0 Selesainya Bukan 64 Tapi 63 Sehingga 64 Itu Digunakan Untuk Jaringan Berikutnya 1.64 Slash 26 Terus Kemudian Berikutnya Saya Beri Caratan Lagi Disini Berarti 64 Tambah 64 Berarti 128 Slash 26 Nah Kita Sudah Selesai Men Subneting Ini Kita Masih Sisa Ada Jaringan Satu Lagi Kan 128 Tambah 64 Itu Masih 192 192 Sampai 255 Itu Masih Free Tidak Digunakan Nah Tapi Tidak Apa-apa Kita Hanya Pakai Yang Ini Oke Untuk Praktikum Pertama Ini Kita Akan Memberikan IP Dan Juga Membuat Semua Titik Ini Menjadi Hijau Yang Pertama Kita Lakukan Adalah Memberikan IP Untuk PC 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 Ini Dulu Baru Kita Nanti Disini Via Terminal CLI CLI Router Karena Kalau Di Router Tidak Ada Model Kita Harus Ngetik Oke Sekarang Kita Beri IP Dulu Yang Diperhatikan Adalah Alamat Kenol Ini Ada Alamat Net ID Terus Alamat Terakhir 1. Kalau Di Slice 26 Di Kasus Ini 1. 6. 3. Net ID Jaringan Ini Karena 1. 6. 3. Broadcast ID Jaringan Ini Karena 1. 6. 4. Menjadi Net ID Dari Jaringan Berikutnya Broadcast Berapa Ini 128 Berarti Disini 127 Sampai 127 Padahal Ini Butuhnya IP Cuma 2 Nah Ini Kekurangan Submetting Seperti Ini Butuhnya Hanya 2 Tapi Dikasihnya 64 Terus Kemudian Sampai 63 128 Itu Digunakan Untuk Net ID Jaringan Ini Jaringan Disini Sampai 191 Karena 128 Tambah 64 Itu Kan 191 Karena Dimulai Dari 0 Baru 192 Jaringan Berikutnya Yang Kita Tidak Pakai Sampai 255 Oke Terus Kemudian Alamat Pertama Itu Digunakan Untuk Gateway Gateway Itu Jalan Keluar Jadi Kalau Anda Di Suatu Ruangan Anda Mau Keluar Kan Tidak Lewat Jendela Ata Mana Pasti Lewat Pintu Sama Jaringan Ini Mau Keluar Ke Jaringan Ini Atau Jaringan Ini Kesana Itu Harus Lewat Gateway Gateway Itu Dimana Satunya Mana Gateway Disini Itu Biasanya Alamat Pertama Setelah Net ID Berarti Net ID 1.0 Berarti Alamat Pertama Nanti Disini Adalah 1.1 Berarti 1.2 Baru Boleh Dikasih Di PC Ya Kita Masukkan 1.2 Kan Karena 1.1 Adalah Dikopi Saja Jadinya Gateway 1.1 Terus Kemudian Subnet Masih Berapa Sres 26 Sudah Sudah Bukan 255 255 255 0 Tapi Jadi Bergeser Kan Jadi 192 Kan Ini Tadi Ya Karena Apa Kebutuhan Kebutuhannya Tiga Jaringan Bukan Satu Jaringan Oke Kita Sudah Selesai IP Dress Disini Komputer Ini Adalah 1.2 Subnet Masih Ini Default Gateway Adalah 1.1 Default Gateway Sama Antara Komputer Ini Dengan Komputer Ini Kan Ini Satu Jaringan Sama Juga Kita Masukkan Default Gateway Dulu Aja Berarti Setelah 1.2 Berarti Disini 1.3 Subnet Masih Jadi 192 192 Oke Oke Kita Sudah Kasih IP Ini Sekarang Kita Pindah Disini Default Gateway Sudah Beda Lagi Karena Net ID 128 Alamat Pertama Setelah 128 Adalah 129 Itu Disini Berarti Disini Mulai 130 192 168 1.130 Saya Copy Saja Ininya Jadi 129 Gateway Terus Kemudian Ini Jadi 192 Oke Oke Anda Perhatikan 192 Itu Tadi Berapa Slash 26 Ini Mana Tadi Nah Ini Kan Slash Sorry Sini 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 Slash 26 Dari Mana Anda Hitung Sendiri Ini Sudah 24 Tambah Loro Piro Ya kan Tambah 2 Berapa Gitu Nah Terus Kemudian Ini Sudah Anda Lihat Saya Masukkan 192 Disini Terbaca Sebagai Slash 26 Jadi Komputer Itu Sudah Pinter Ya Anda Yang Perlu Diperpintar Seperti Itu Makanya Apa Anda Latihan Terus Dari Modul Submeting Bagaimana VLSM Bagaimana Agar Anda Bisa Apa Mengikuti Apa Yang Anda Mau Tentang Jaringan Itu Dan Komputer Juga Mengerti Begitu Dikit Dikit Pasti Bisa Oke Berikutnya Ini 100 Berapa Ini 129 Ini 130 Berarti Ini 131 Subnet Masih Jadi 192 Default Gateway Sama 129 Oke Kita Sudah Selesai Disini Ini Kita Sudah Selesai Untuk Memberikan Alamat IP Kepada Seluruh PC Terus Kemudian Mari Kita Konfigurasi Di Router Switchnya Tidak Usah Dikonfigurasi Kita Konfigurasi Langsung Ke Router Kalau Ngomong-ngomong Masa Router Anda Harus Tahu Tadi Masukkan Kabel Dimana Jadi Contoh Kabel Yang Ini Adalah Anda Masukkan Di Lubang Yang Ada Tulisannya GIG 000 Ya Kalau Di Router Asinya Lubang Itu GIG 000 Terus Kemudian Yang Serial Anda Masukkan Di SE 0 1 0 Ya Nah Itu Anda Harus Tahu Oke Kita Masuk Terus CLI Oke 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 Kalau Ada Tulisan Seperti Ini Berarti Anda Pilih No Saja Terus Kemudian Router Lebih Besar Berarti Anda Harus Masuk Di Privilege Mode Kalau Di Bahasa Websitenya Admin Atau Di Root Dengan Kita Ketikkan Enable Tidak Usah Banyak Ngetik Anda Belum Tentu Benar Jadi Ketikkan Beberapa Huruf Yang Anda Tahu Semama Enah Terus Tekan Tab Di Keyboard Nah Enable Dia Auto Tapping Sebenarnya Anda Tuliskan Ena Saja Router Sudah Membaca Cuma Karena Kita Belajar Dari Awal Begitu Anda Harus Tahu Ena Itu Enable Conf Spasi T Itu Configur Terminal Seperti Itu Oke Enable Terus Kemudian Configur Terminal Conf Berarti Ngetik 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 C O N F Di Tab Terus Kasih T Di Tab Configur Terminal Terus Kemudian Kita Ketikkan Interface Tadi Lubangnya Dipastikan Dulu Yang Disini Dulu Ya Interface GIG 0 0 Ada 3 Interface GIG Itu Apa Gigabit Ethernet Ya Gigabit 0 Slash 0 Slash 0 Ya Harus Sama Tulisannya Dengan Lubangnya Itu Tadi Terus Kasih IP ADDR Nah Disini Adalah Gateway Jaringan Ini NetID 1.0 Berarti Gateway 1.1 Kita Masukkan 192 168 1.1 Jangan Dienter Dulu Langsung Dispasi Berikan Subnet Mask Titik 192 Terus Kemudian Kita Hidupkan Portnya Atau Lubangnya Itu Dengan Perintah No Spasi SH Atau No Shutdown Kalau Mematikan Port Itu Shutdown Tapi Kalau Menghidupkan Port Itu No Shutdown Kita Enter Kalau Sudah Kita Keluar Back Seperti Kalau Di Windows Itu Dengan Perintah Control Z Dienter Lagi Aja Oke Karena Harus Masuk Keluar Masuk Keluar Konfigurasinya Beda Beda Kita Lihat Dia Sudah Hijau Karena Sudah Diberi IP Dan Diberikan No Shutdown Di Sekarang Kita Pindah Karena Kita Masih Disini Kita Pindah Sekalian Disini SE 010 Ada Jamnya Berarti Harus Pake Clock Rate Nanti Yang Disini Tidak Perlu Pake Clock Rate Oke Kita Masuk Lagi Terus Kita Konfigur Terminal Lagi Pak Kok Tidak Enable Lagi Ya Karena Kita Sudah Di Privilege Mode Privilege Mode Sudah Terbukti Dengan Router Pager Ini Kita Sudah Bisa Melakukan Apapun Disitu Konfigur Terminal Berarti Kita Pindah Lagi Int Di tab Interface SE Serial 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 Kita Masukkan 0 1 0 Terus Kemudian IP Address Nah Untuk Antar Router Itu Tidak Perlu Gateway Berarti Kalau 64 NetID Berarti Disini 65 Disini 66 1.65 Spasi Jangan Di Enter Dulu Diberi IP Dulu Subnet Mas Dulu 192 Terus Kemudian Sebelum Di Nosad Karena Tadi Disini Ada Ada Jamnya Berarti Perlu Dikasih Settingan Yang Namanya Clock Rate Dikasih Saja 64.000 Standarnya Clock Rate 64.000 Baru No Shutdown Kita Enter Terus Kemudian Kita Kembali Dengan Control Z Ya Kita Sudah Memberikan IP Di Seluruh Jaringan Yang Ada Disini Pak Ini Kok Masih Merah Ya Karena Disini Belum Kita Aktifkan Berarti Kita Harus Pindah Dulu Ke Router Ini Berarti Kita Close Saja Router Ini Sudah Selesai Sekarang Router Yang Ini Sudah Selesai Sekarang Kita Pindah Di Router Berikutnya Caranya Sama Oke Ini No Terus Kemudian Kalau Masih Router Lebih Besar Kita Ketikkan Enable Ena Dikasih Tab Terus Kita Configure Terminal Sekarang Kita Kasih Yang Gigabit Ethernet Dulu Kita Harus Pastikan Ini GIG 000 Juga Berarti Interface INT Gig 0 Slash 0 Slash 0 IP Ini Kan IP Gateway Disini IP Gateway Berarti 192 168 Satu titik Ini Gateway Sudah Beda Karena Ini Jaringannya 128 Berarti Kasih Saja 129 Spasi 192 Terus Kemudian Hidupkan Portnya Dengan No Shutdown Dihantar lagi Ctrl Z Nah Dia sudah Mulai Hijau Disini Sekarang Tinggal Ini Yang Perlu Diberi IP Oke Kita Setelah Ctrl Z Kita Configure Terminal Lagi Kita Masuk Disini Dipastikan Dulu Oh Ini SE 0 1 0 Tidak Ada Jamnya Berarti Tidak Perlu Diberi Settingan Clock Rate Langsung Saja Ini Berarti Interface SE Disamakan Tulisannya 0 1 0 Terus IP Address 192 168 1 Titik Nah Disini Net ID Adalah 64 Tadi Sudah Dipakai Disini Di Atas Itu 65 Berarti Router Yang Bawah Ini Seterusnya Akan Habisi 65 66 66 Spasi Masukkan Subnet Masnya Tidak Perlu Ada Clock Rate Karena Disini Tidak Ada Jamnya Beda Dengan Yang Ini Berarti Langsung No Shutdown Oke Pantol Z Ya Kita Sudah Selesai Memberikan Titik Hijau Dan Ini Baru Dasar Memberikan IP Itu Baru Dasar Belum Konfigurasi Jadi Kalau Sudah Sampai Sini Ini Saya Besarkan Untuk Apa Laporannya Terus Kemudian Disini Kalau Sudah Saya Ping Ping Lokal Akan Sukses Ping Lokal Satu Jaringan Ini Satu Jaringan Sukses Terus Kemudian Ini Dan Ini Sukses Saya Delete Lagi Tapi Ini Kesini Pasti Gagal Karena Apa Kita Belum Routing Routing Itu Memberikan Router Jaringan Ini Agar Bisa Berhubungan Dengan Jaringan Ini Nah Itu Kita Akan Teruskan Pertemuan Mendatang Untuk Saat Ini Silahkan Dibuat Dulu Topologi Ini Diberi IP Seperti Ini Terus Kemudian Dibuat Wijau Semua Seperti Apa Yang Saya Ajarkan Tadi Dan Pertemuan Berikutnya Kita Akan Merouting Agar Jaringan Ini Bisa Berkoneksi Dengan Jaringan Ini Berarti Kita Apa Kita Save As Dulu Save As Dulu Di Desktop Aja Biar Tidak Sulitan Pertemuan 2 Judulnya Apa Sebentar Saya Cari Judulnya Dulu Simulasi Jaringan Jaringan Jarkom Simulasi Jarkom Oke Kalau Sudah Berarti Kita Akhiri Sampai Sekian Kalau Sudah Di Save As Tadi Bisa Di Close Kalau Ada Pertanyaan Ini Langsung Aja Di Yes Save Yes Gitu Saya Kira Pertemuan Kita Selesai Sampai Disini File Ini File Ini Cisco Packet Tracer File Jangan Hilang Nanti File Extensinya PKT Ini Nanti Bisa Dibuka Lagi Di Pertemuan Mendatang Selamat Sore Semua Kita Ketemu Lagi Di Pertemuan Mendatang